Pemirsa sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi menggelar razia pemeriksaan rapid antigen terhadap kendaraan dari luar daerah yang akan masuk ke kota Cimahi pada Jumat siang. Bagi kendaraan yang tidak bisa menunjukkan hasil surat rapid antigen diimbau segera melengkapi dan menerapkan protokol kesehatan di dalam kendaraan. Petugas kepolisian dari Sat Lantas Polres Cimahi melakukan razia terhadap kendaraan luar daerah yang akan masuk ke kota Cimahi melalui gerbang Tol Baros. Satu persatu kendaraan berplat Jabodetabek diperiksa oleh petugas mulai dari pengecekan suhu tubuh, kelengkapan masker dan hand sanitizer serta surat hasil negatif COVID-19 antigen. Sejumlah kendaraan pribadi yang tidak bisa menunjukkan hasil rapid antigen agar segera melengkapi surat antigen untuk bisa melanjutkan perjalanan ke kota Cimahi. Tujuan dari pemeriksaan kendaraan rapid antigen tersebut guna mencegah dan memutus penyebaran virus corona dari luar daerah ke kota Cimahi. Antigen hari ini kami akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Barat dan juga Cimahi akan dilaksanakan pemeriksaan antigen tentunya diperbatasan untuk kendaraan yang akan masuk ke wilayah Cimahi maupun Bandung Barat. Tujuannya apa sih Bu? Tujuannya mengecek apakah warga atau masyarakat yang masuk ke Bandung Barat maupun Cimahi itu terhindar dari COVID-19 atau tidak. Kegiatan pemeriksaan surat antigen terhadap kendaraan dari luar akan terus digelar selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 25 Januari mendatang. Diharapkan pengendara dari luar daerah yang akan masuk kota Cimahi untuk melengkapi surat hasil negatif COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV